Halo guys, apa kabar kalian semua? Jadi tentunya masih hype dengan Shin Kamrader yang kemarin itu tayang di Bioskop Indonesia. Gimana kalian itu sudah nonton langsung belum ke Bioskop? Pastinya wajib nonton teman-teman dan juga wajib nonton bareng-bareng sama teman-teman Toku fans semua. Dan disini aneh yang udah nonton itu waduh masih merasakan aura keseruannya ya. Jadi itu bener-bener hype banget. Jadi langsung saja teman-teman di video kali ini kita bakalan langsung unboxing dan juga review 2 belt Kamrader sekaligus nih ya. Dari 2 Rider yang muncul di Shin Kamrader. Ini dia! Oke, untuk yang pertama disini ada DX Kamrader Henshin Bell Typhoon. Dan untuk yang kedua ada DX Kamrader Dainigo Henshin Bell Typhoon. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya nih guys ya. Gan, itu reviewnya dimana? Kok Jepang banget ya? Jangan-jangan Agan ke Jepang langsung. Oh, memang sejepang itu guys ya. Jadi anak itu ada di Harajuku Distrik, BEC lantai 2 Bandung. Jadi silahkan teman-teman buat kalian yang mau gathering atau mampir-mampir silahkan langsung kesini ya. Dan juga setiap kalian melakukan pembelanjaan disini, jangan dibuang struknya. Karena nanti struknya itu kalian bisa tukarkan dengan beberapa merchandise menarik dari Harajuku Distrik. Jadi jangan lupa teman-teman cek juga linknya di deskripsi. Oh guys, jadi langsung saja dari yang pertama dulu ya. Tadi ini adalah DX Kamrader Henshin Bell Typhoon. Seperti ini box artnya dan juga untuk size boxnya seperti ini. Persegi panjang ya. Jadi packingnya lumayan menarik juga. Dan kalau kalian lihat disini ada si Kamrader ya. Atau tepatnya Kamrader Ichigo edisi Shin Kamrader. Dan disini ada Henshin Bellnya Typhoon. Dan kalau anak mau translate lagi di bawahnya. Disini namanya agak ribet dan juga agak panjang nih. Prana Force Ejection Assistant Mechanism Equipped Early Type. Buset Pak ya. Terus juga teman-teman kalau kalian lihat di atasnya. Nah, jadinya ada seperti ini. Ada nama dari si Belt Kamrader dan juga ada penampakan dari si Belt Kamradernya juga teman-teman. Dan seperti biasa di belakang boxnya disini ada cara untuk memainkan Belt ini teman-teman ya. Jadi kalian simak aja reviewnya. Bakalan review semuanya lengkap sampai tuntas. Oke guys, langsung aja kita unboxing atau buka yang pertama yaitu Henshin Bell Typhoon milik Kamrader Ichigo. Yang Edition Kamrader ya. Disini masih diselotip. Jadi langsung saja kita buka. Dan kita lihat ya packing dalamnya seperti apa. Wow, excited sekali. Oke guys, seperti ini ya. Dus telur dan... Wow, semuanya masih di plastikin. Dan juga kalian lihat ya, peretelannya lumayan banyak disini. Jadi dapat apa aja sih? Jadi langsung saja nih, kita cek ya. Oke guys, sebelum kita rangkap, mari kita cek dulu kelengkapannya satu per satu ya. Yang pasti pertama itu ada Henshin Belt utamanya seperti ini. Wow, disini masih di plastikin juga ya. Dan disini ada front side untuk beltnya teman-teman ya. Yang bahannya itu lentur dan juga seperti karet ini. Dan kita dapat strap belt kiri dan kanan teman-teman. Masih dirangkap seperti ini. Jadi ini tuh jenisnya slide nanti ke beltnya teman-teman ya. Bukan dicantolin seperti belt kebanyakan. Dan kita mendapatkan side buckle sebanyak dua pieces. Jadi kalau di filmnya, ini tuh untuk melepas perana teman-teman ya. Seperti ini. Apakah ini bisa berfungsi atau cuma plastik doang? Kita cek nanti ya. Dan untuk yang terakhir, kita dapat belt buckle-nya. Atau ini mungkin kayak backholdernya ya. Jadi disini detailnya lumayan oke. Karena disini ada tulisan lock-nya juga. Jadi nanti kita lihat ditempatinnya dia di mana. Di belakang belt atau jadi penahan si Typhoon dengan si front side belt-nya. Oke guys, jadi ini dia Kameradut Henshin Belt Typhoon. Yang pertama atau yang Kameradut Ichigo sudah ada rangkap disini. Dipasangkan juga di display Daiza kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk front side bagian buckle-nya udah ditancapin juga dengan belt utama. Dan kalau kalian lihat teman-teman disini untuk side buckle-nya juga sudah dipasang. Jadi ini untuk melepas perana. Jadi disini tuh ya cuma kayak dummy aja. Nggak bisa kita pencet, nggak bisa kita mainin teman-teman. Jadi memang untuk yang utamanya itu ada di si belt utamanya ini. Yaitu si Henshin Belt Typhoon. Dan juga yang perlu dicatat, untuk si DX ini dia itu butuh double A battery sebanyak 3 biji teman-teman ya. Dan dia itu jenisnya pushpin. Jadi nggak usah pakai obeng lagi teman-teman ya. Dan untuk ini dia itu hanya ada satu tombol di bawah aja. Tepatnya disini nih ya. Jadi untuk yang lainnya disini tidak ada. Tidak berfungsi teman-teman ya. Jadi langsung saja ini dia momen yang sangat membahagiakan sekali. Kita cabut ininya. Wuuuh nikmat coy. Kenikmatan barang baru ya. Jadi seperti ini kalian lihat ya. Dominan warnanya itu di metallic silver. Terus juga disini ada warna gun metal juga. Jadi ketika dia melepas perana itu bakal keluar energi-nya disini kalau di filmnya ya. Dan yang uniknya pastinya ya. Walaupun disini seperti kayak belt lawas. Tapi dia ini itu pakai dinamo di dalamnya. Jadi nanti kipasnya itu bisa muter di bagian sini. Wah saksikan aja teman-teman ya. Dan pastinya ada light juga nanti ya. Oke jadi langsung saja kita on. Weish keren sekali ya. Jadi ketika diaktifasi itu teman-teman. Langsung si kipasnya itu berputar. Jadi perlu di note teman-teman. Disini hands in beltnya pun ini tuh cuma punya 5 suara. Jadi suara on-off tadi teman-teman. Terus juga suara berubah. Dan kedua itu suara berubah yang versi panjangnya. Dan selanjutnya itu rider kick. Dan yang terakhir adalah suara melepas energi perana. Jadi langsung aja kalian dengarkan satu persatu ya. Dari yang pertama dulu kita langsung aja hands in dulu ya. Kita berubah. Rider. Itu mah edisi Simba ya. Ini kan Shin-Gam Rider pak. Ya udah. Cool aja ya. Hands in. Mana sih tombolnya? Nah ini. Oke. Sudah guys. Seperti itu aja ya. Memang agak heran. Kalau kalian mau nyaksikan rider-rider yang sekarang. Terus langsung lihat. Suara perubahan dari belt ini. Jadi ini tuh bener-bener pure Kam Rider belt. Nggak ada nyanyi-nyanyian. Nggak ada konser-konseran. Kayak si Dino Pink atau apa itu. Enggak teman-teman ya. Jadi ini pure Kam Rider belt. Suaranya begitu doang. Itu dia suara perubahan. Langsung aja kita lanjut teman-teman. Berarti yang selanjutnya itu suara perubahan. Tapi yang versi panjang. Itu terdengar jelas kayaknya itu suara rider kick-nya ya. Jadi memang keren banget di sini ya. Putaran si kipasnya dan juga ada red light-nya seperti itu. Lanjut. Itu terdengar banget ya. Suara terakhir itu melepas peranak. Mustinya sih di filmnya dia itu pakai tombol yang side buckle ini ya. Terus langsung si Takeshi Hombo itu langsung berubah lagi jadi bentuk manusianya. Oke. Seperti itu teman-teman untuk Henshin Belt Typhoon. Edisi Kam Rider Ichigo yang Sion Kam Rider. Jadi langsung aja kita lanjut ke belt yang kedua nih. Favoritannya. Langsung aja ke yang kedua teman-teman. Di sini ada DX Kam Rider Dainigo Henshin Belt Typhoon. Dan kalau Anda translate lagi di sini bagian bawahnya cukup panjang dan ribet juga nih. Opening and Closing Safety Device Equipped Early Improve Type. Oke. Jadi di sini kerasa bedanya ya. Jadi Henshin Belt Typhoon yang pertama atau yang Ichigo itu early. Kalau ini tuh improve. Sudah di improve ya dengan teknologi yang lebih canggih. Makanya kalau di filmnya kalau kalian udah nonton. Si Dainigo itu tidak butuh angin untuk berubah jadi Kam Rider. Jadi bener-bener langsung. Seperti ini depan beltnya teman-teman. Ada favorit aneh nih ya. Si Ichimonji Dainigo di sini. Dan juga di sini Henshin Beltnya terlihat memang lebih keren ya dibanding si Ichigo. Dan untuk bagian atasnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk size boxnya juga sama. Terus juga sama juga persegi panjang kayak yang sebelumnya teman-teman. Dan untuk yang di belakangnya seperti biasa. Apa aja sih yang kita dapetin ya. Kira-kira hampir sama kayak yang pertama tadi ya. Dan juga selanjutnya di sini ada cara memainkan si belt ini. Jadi langsung aja kita cek ada suara-suara apa aja. Dan juga kelengkapannya apa aja seperti tadi. Yuk langsung aja. Yuk langsung kita buka lagi. Dan ini masih segel ya sama yang kayak tadi. Kita lihat teman-teman. Hampir gak ada beda sih mustinya ya. Tapi di sini jauh lebih keren. Karena kan di sini dia improve. Asik. Kita buka lagi di sini. Masih sama ya. Dus telur. Wow beneran guys. Beneran ya. Jadi di sini rata-rata kelengkapannya sama. Dan kita lihat coba detail-detailnya kayak gimana teman-teman ya. Yuk. Langsung aja kita cek kelengkapannya. Buat DX Camerader Dainigo Henshin Belt Typhoon. Yang pasti di sini ada belt utamanya ya. Jadi hampir mirip sama yang Ichigo tadi pertama ya. Yang Camerader biasa. Tapi di sini kita dapet plate teman-teman ya. Dimana di sini logonya itu. Dimana si Ichimonji Hayato itu masih jadi Bata Oak ya. Temannya Miaw Auk. Receh nih. Bata Aukman yang kedua ya. Sebelum dia itu jadi Camerader. Jadi nanti untuk bagian ini bisa kita coplokin. Nanti teman-teman ya. Anda bakal kasih lihat. Oke. Dan selanjutnya teman-teman kita juga dapet front side buckle. Sama kayak tadi. Tapi di sini warnanya merah ya. Kalau tadi kan warnanya itu putih. Dan ini bahannya ya lentur seperti ini. Karena karet teman-teman ya. Tuh. Plastik lentur seperti ini. Dan selanjutnya kita itu dapet side buckle. Dua biji ya. Jadi sama juga kayak tadi. Untuk ditempatkan di kiri dan kanan belt. Dan ini tuh untuk melepas si perana. Dan selanjutnya dapet strap belt yang kayak tadi lagi. Cuman di sini warnanya merah teman-teman ya. Merahnya juga cukup nice di sini. Jadi nanti jenisnya itu dislide ke si belt utamanya. Dan untuk yang terakhir sama juga kayak tadi. Jadi ini bener teman-teman. Untuk sebagai back holder atau penahan strap yang di sini. Jadi nanti ditempatinnya tuh kayak gini nih. Nah ya. Dan juga ini nice tuh. Ada tulisan lock. Oke. Jadi langsung saja teman-teman. Kita rangkap semua ini. Dan kita jadikan belt dari Dainigo. Oke teman-teman. Ini dia Henshin Bell Typhoon edisi Camerader Dainigo ya. Jadi kerasa ya. Memang kayak lebih gahar. Dan juga lebih keren dari yang pertamanya. Namanya juga improve. Dan langsung saja teman-teman. Bagian paling menyenangkan. Kita cabut lagi plastiknya. Wuuu. Dikmat sekali boom ya. Jadi teman-teman. Untuk platenya ini bisa dicabut. Dan nanti kita bakal lihat kipasnya di dalamnya. Nah itu dia. Bedanya sama yang tadi. Sama yang si Ichigo. Jadi langsung saja. Tinggal dilepas tuh kan. Nah seperti ini ya. Logonya ya. Ketika dia itu jadi Bata Augment nomor 2. Dan kalau kalian lihat ke sampingnya. Masih sama seperti ini ya. Untuk bagian side buckle-nya. Atau bagian untuk melepas perananya. Ini kayak dummy ya. Tuh. Jadi tombolnya nggak bisa teraktifasi di sini. Oke. Seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman. Kita on ya. Tuh kan. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi mending kita cabut aja bagian ini ya. Nah langsung kita pasangkan lagi bagian ini. Oke. Ini ya kita cabut. Kita on sekali lagi. Biar kalian lihat putaran kipasnya. Dan juga lightnya. Suaranya hampir mirip ya. Dan untuk aktifasi on-nya ya begitu saja teman-teman. Langsung kita lihat lagi detail-detailnya teman-teman ya. Jadi hampir mirip. Ini warna silver. Terus juga speaker-nya di atas sini. Dan juga di sini ada 4 lubang. Untuk si saluran perananya. Yang warnanya itu gun metal. Terus juga teman-teman ini sama. Hanya ada satu tombol aja di bawah sini ya. Yang lainnya nggak ada ya. Dan di side buckle-nya juga tidak ada. Dan diperlu di note lagi teman-teman. Untuk belt-nya ini. Dia itu butuh double A battery sebanyak 3 biji ya. Oke. Dan dia itu jenisnya pushpin. Jadi nggak usah pakai obeng. Oke. Jadi langsung saja kita cek sound-soundnya. Jadi sekali lagi. Untuk soundnya itu simple banget ya. Cuman ada suara perubahan. Suara rider punch atau rider kick. Dan juga melepas si perananya. Yuk. Langsung saja kita cek. Terdengar jelas itu suara perubahan dari si Dainigo ya. Lumayan panjang juga. Suaranya itu kayak suara lampu yang terus memutar gitu ya. Keren juga teman-teman. Lanjut ada suara apa lagi sih? Suara ini pak apa? Nginjek kubangan. Lanjut. Oke. Dua belt ini langsung saja kita coba berubah bersamaan ya. Jadi ini tuh scene cam rider cuman edisi showa. Oke. Kita on dulu samaan. Gila ganteng banget. Parah teman-teman ya. Jadi langsung saja ini dia. Edisi showa atau edisi bapak-bapak ya. Iki zow. Ichimonji. Ah. Onggo. Rider. Henshin. Tapi terdengar si Dainigo ini tuh lebih panjang dan juga lebih lama teman-teman ya. Wah keren banget sih kalau disandingkan duaan seperti ini. Favorit kalian yang mana? Cam rider biasa? Takeshiongo atau si Dainigo ya? Kedahal kan kalian komen aja langsung di bawah. Halo guys. Itu dia reviewnya buat DX Cam rider Henshin Belt Typhoon. Dari dua cam rider yang muncul di movie Shin Cam rider. Bilih Ichigo dan juga Dainigo. Favorit kalian yang mana? Jangan lupa tadi komentar di bawah teman-teman ya. Jadi menurut anda bagi kalian penikmat Cam rider yang lawas-lawas terutama ya. Jadi bolehlah di koleksi untuk beltnya yang satu ini. Jadi ini tuh bener-bener pure Cam rider belt. Dengan suara yang seperti itu aja. Klasik teman-teman ya. Jadi gak ada bacotan ataupun konser-konseran teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian kunjungi Harajuku Distrik di BEC lantai 2 teman-teman ya. Dan jangan lupa juga belanja dan struk pembeliannya jangan dibuang teman-teman. Karena bisa ditukar dengan beberapa merchandise yang menarik. Jangan lupa di deskripsi cek aja langsung teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sampai sini pastinya teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye.